Bapak ini dia tangannya buntung sebelah, tapi dia baik Ini tangannya buntung loh guys, gila ya Itulah anaknya karena tidak ada diskriminasi dengan keterbatasan kita ya Untuk beli yang seperti ini kan, si Bubu gak mau, dia maunya beli yang Oh ini ada karpet-karpet nih Ini hadir karpet dijual ini, ini harganya berapa? Blue foam bat, mana harganya ini? 8 dolar Ini bagus nih, clear nih, ini aku mau Tapi aku gak beli sekarang nanti lah Good morning guys, selamat pagi dari Edmonton Canada Hari ini hari Jumat aku off ya Jadi aku udah pulang kerja semalam ya Ini kok static ya Jadi hari ini aku mau cuci mobil Terus mau beli makan siang si Bubu tadi minta dibeliin McDonalds Dan aku mau beli plastik wrap buat nanti sebagian furniture itu kena harus di wrap Supaya tidak lecet dan kita tidak perlu bongkar itu semua isi-isi ini Jadi biar di dalam situ aja Ya ikutin terus ya guys Sebentar lagi kami akan meninggalkan gedung ini kan Karena sudah hampir 3 tahun kami disini Ya Oh my god Ini mobil belum dicuci semenjak kedatangan Mbak Nick Jadi karena waktu itu sering hujan-hujan ya kan Makanya sudah saatnya di kotor Karena ini jendelanya kotor kan Ini kayak hujan asid kalo kita bilang ya Karena ini bakal Kalau gak dicuci dia bakal susah So ya Jadi disini Tempat cuci mobil disini ada banyak Aku biasanya cuci mobil yang di Bubbles Karena itu dicucikan langsung ya Ada juga yang kita bisa Model yang kita cuci sendiri Itu lebih murah sebenernya kan Kalo ini Bubbles aku cuci cuma eksterior aja Itu Harganya sekitar 29 dolar Ini diluar cuaca ini diperkirakan akan seperti ini mendung Apalagi besok Besok itu katanya bakal Agak sedikit hujan ya Jadi kebetulan cepat cuci mobil ini dekat sekali dengan apartemen Mas Panda Oh iya by the way aku ini menggunakan DJI Osmo Pocket 2 Untuk modifam ini Karena banyak sekali yang Teman-teman Panda ini Anak-anak mau kemana ini bro Mau berenang kali ini kan Mereka menanyakan Mas pakai kamera apa itu Karena mereka mungkin Suka dengan kualitasnya So ya lihat nih Seperti kalian lihat disini cuacanya agak agak Apa Mendung-mendung gitu ya Nah disini kalo kalian nanya motor Nah itu motor ada penampakan Disini tidak ada motor-motor kayak Di negara kita Mungkin motor-motor Cina itu Honda Suzuki Disini motornya gitu Motor-motor gede ya Mogey Motor-motor besar Seperti itu Ini Oh Sekitar info buat kalian Bahwa di kotaku ini ada peraturan baru Jadi kalo kita Driving di Edmonton Itu speed limit sekarang dari tadinya 50 Sekarang jadi 40 saja Ya kan Dan peraturan ini mulai berlaku hari ini Dan masa transisinya itu sampai dengan 1 bulan Berarti sampai 1 September Kalo kita masih Speed limitnya masih Lewat dari batas itu Masih dimaklumkan ya Tapi kalo sudah 1 September Kalo misalnya kita Melewatin itu Kita bakal bisa kena denda Jadi untuk Downtown area Itu mereka akan menerapkan sistem Speed limitnya 40 Jadi itu semua sign-sign akan Diganti Itu Mereka berilang Itu menghabiskan 1 juta dolar Untuk ganti-ganti Sign-nya itu di seluruh Downtown ini Dan kemungkinan Mungkin kamera akan ditambah lagi Ditambah lagi Biar itu menjadi pendapatan Pemerintah sini ya Pinter kali mereka ya Seperti itu guys ya Oh oke oke I have to turn left Jangan sampai kelupaan ini Jadi Sebentar lagi Aku pindah Aku akan kangen ini Dengan daerah-daerah downtown Ini kan Gak kebayang kan kalian Seperti inilah daerah downtown Sini kan Aku Downtown-nya enak Masihnya tidak yang langsung Downtown Center-nya Jadi Masih di 112 Street Kalo Downtown Center-nya itu sekitar 100 Street Oops Oh my god I didn't see that car Coming Tempat cuci mobil ini pun juga deket guys Nah karena aku mau yang cuci cuma Interior Exteriornya aja Jadi aku parka disini guys ya Ya How about you? And what are we doing for you today? Just exterior Cause I I have to do something quick Okay Yeah The regular wash? Yes Please Thank you Rain extra tires? No It's gonna be dirty again Well nice of you to get a half rice coupon with it anyhow Yeah Thank you so much Yeah So Oh Where is my key? I have to leave my key Yeah Alright Thank you boss Thank you Bentar guys Aku harus tinggalkan ini kunci Jadi aku harus tinggalkan 4 key Mobil ini disini ya Ini gak bisa ngeliat mukaku kan ya Karena kalo dibalik ini Kalian akan melihat Kaca spion jadinya Oke Aku ngambil yang ini Paket yang 30 dolar ini jadinya ya Kita bayar di dalam dulu Ini ada paket-paket Tempat kunci mobilnya Sanitize dulu guys Baru kita bayarain tuh tempat nyuci nya Banyak orang disini ya So ya jadi Sudah bayar Itu totalnya kena 30 dolar 500 Aku cuma cuci luarnya aja Ya kalo ama interiornya itu bisa sekitar 59 dolar Which is 500 ribu ya Kalo ini 500 ribu tuh Aku inget tuh jaman dulu tuh udah Detail ya Ini kalo detail mahal banget guys Bisa it cost you Kayak kemaren aku nanya ya Detail buat karpet aja itu sekitar 250 dolar Ya ampun Sayang kali duit itu kan Mendingan gue cuci sendiri kan Pake sabun attack Ini mobil sudah mau mulai disapu-sapu ya kan Sudah mulai masuk gitu Tapi bukan mobil mas panda Mobil mas panda di belakangnya Ini prosesnya seperti ini Kalo di Indonesia dulu tuh aku inget banget Ini tuh aku dulu Nyuci kayak begini tuh masih murah Disini aduh mahal kali Tapi untung lah gak sampe jual-jual ginjal kan Nyuci-nyuci mobil kayak gini aja Disini Kanada kita gak boleh nyuci mobil di Bisa sih bisa Tapi kalo di apartemen aku ini Gak ada tempat nyuci nya Dulu apartemen lama itu kita ada tempat buat nyuci mobilnya Yang apartemen sepanda gak ada Nah seperti inilah kurang lebih Mobil dicuci ya Setelah disapu-sapu manja Dilewet sini tuh ada blower Baru nanti dikeringkan Ama si mas-masnya lagi nanti Tuh Nanti dikeringkan Di blower Kan Cepat kan nyuci nya Tuh Tuh Kalo mas manda Lebih suka nyuci kayak gini Lebih cepat kan Jadi tidak repot gitu Kalo kalian mau nyuci mas Kenapa gak nyuci yang manual itu bisa Disini ada Dan itu biasanya lebam Itu kan pake koin Pake jam itu Satu koin itu kalo gak salah Tiga menit Eh Empat menit atau lima menit Aku Aku pernah dulu sering cuci itu Cuma kan suka males Jadi lu kayak gini kan tinggal bayar udah selesai kelar kan Nah ini dia si baby panda Baby panda ya Kita bilang ya Ini aku mobil Aku beli tahun 2015 Beli Baru waktu itu pas ulang tahunnya si bubu Ya kan Eh Jadi sebentar lagi nih Mobil sudah kelar lah ya Nah kan kalo dicuci kayak gini cepet gak Sampai berapa menit udah kelar Ini di luar tuh seperti ini guys Kalo ngantri Ini yang buat yang Interiurnya dibersihkan dulu Baru nanti dicuci Seperti lah kerjanya Nah Kalo kalian tuh ya Kerja kayak gini Ini gaji-gaji lumayan lah Tuh ada perempuan Ada 14-15 dolar ini Eh no 15-15 dolar Sampai 16 dolar Mobil sudah kelar guys Tadi aku udah dipanggil Dari panggil tadi Nah itu dia Aku udah dipanggil-panggil tadi guys Sini kita tidak perlu kasih tip disini Karena mereka sudah dapat komisi Terima kasih bos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini aku cuma nyoci eksterior doang Ya Kalo kalian nanya gimana Mas pandang recordnya ini Jadi kamera aku gantung disini Karena aku pake GI Aku nanti gantungnya disini Iya Kalo karena pake GI Aku gantungnya disini So ya Sekarang aku mau lanjut ke Home Depot Aku mau beli yang Plastik wrap itu Buat Ngebungkus barang-barang pindahan itu Ya Jadi ya Ikutin terus guys ya Aku juga gak tau nih Karena ada Kak Siska Kak Siska itu yang saudara aku Yang aku bantu pindahan itu Dia ulang tahun Jadi besok itu Kita perayaannya gitu kan Aku gak tau dia mau apa Mungkin aku beri ini aja lah Gift card ya Nah ini kalo kalian lihat ya Inilah kegiatan ini hari ini Oh mobil ini sama dengan mobil Panda Tapi dia punya warna dia coklat Coklat kayaknya kurang menarik ya Kayak Tidak Tidak ini Kalo aku dari dulu Suka mobil itu putih Dulu juga waktu di Jakarta Kita pake Honda Hondanya juga warna putih Ya kan Bapak Aku juga suka warna putih Oh no sorry I gotta go straight Siap aku jadi mobil Pasti orang ini Ngerubah-rubah setelan Ininya lampu nih Selalu dia Gak tau kenapa Apa mereka main-mainnya Even setelan AC ini Juga dirubah sama mereka So ya cuaca di luar ini Kayak mendeng-mendeng gak jelas gitu guys Jadi kayak hujan Padahal gak hujan Ya Dan besok diperkirakan Mungkin Di sini orang Jawa Enaknya di kota aku ini Tidak ada macet guys Dibanding kota-kota besar Seperti di Toronto Atau Vancouver Dan jalan di sini Dasar pengakuan orang-orang yang sedang Di kota aku Di sini lebar-lebar Vancouver jalan kecil Ya kan Toronto jalan Ya lumayan lebar gitu Cuma trafficnya itu kayak Jakarta Ya kan Aku pernah main ke Toronto Waktu itu kan Dan di sini enak Jadi kita kemana-mana gampang ya kan Abis nyuci mobil ke sana Cuma 5 menit 10 menit Jadi gak pernah aku itu yang Untuk mencapai satu perjalanan Ke perjalanan lain Itu mencapai Misalnya satu jam Itu enggak Kalau satu jam itu udah keluar kota itu guys Ini pelat mobilnya lucu Raimei Raimei Pasti orang India nih Ini karena kita masih Termasuk Ini termasuk downtown Speed limit di sini Masih harusnya 50 50 Nanti ini akan turun jadi 40 Ini mobil Jaguar Kenapa dia berhenti Oh depan ada mobil-mobil kanan Gitu Di sini kita harus hati-hati nyetir Karena banyak Tempat nyebrang Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini kan Apa dia punya rambu-rambu Kalau ada nyebrang Kayak begini kan nyebrang nih Buatnya orang nyebrang Ada tandanya Kalau dia pencet Kita harus berhenti Ya Kita harus berhenti Itu Peraturan di sini Cuaca di luar kayak Ini gelap lagi Kayak mau ini aja Kayak mau Turun ini Jesus Christ Turun ini Di sini kota ku Edmonton ini cocok Kalau orang untuk baru Belajar-belajar mobil Ya kan Jadi gak terlalu padat Dan Seperti aku bilang ke Mbak Nik Mbak Nik tenang aja Kalau mau belajar mobil di sini Nyaman Ya kan Selama Di belakang mobil itu Nanti dipasang stiker New Driving Gitu Jadi kita nih Saling mengerti Kalau orang ini driving If they make mistake Kalau misalnya Kalian melakukan kesalahan Misalnya kayak Ngasih sen ke kiri Tiba-tiba beloknya ke kanan Nah jangan sampai lah itu ya Itu bisa fatal itu jadinya Kalau di Indonesia mungkin Waktu kita Kalau kita di Lila di Waktu aku nyetri Jakarta kan Ada lah ibu-ibu naik motor Ada kan sennya ke kiri Tiba-tiba belok kanan Ih Untung aja gak kulibas itu sih Gak gelindes ya kan Sempat gelindes Waduh Bahaya itu Nah di depan itu ada Mobil ambulans tuh Ngiyong-ngiyong tuh Jadi kalau udah ngiyong-ngiyong kayak gitu guys Yang Di depannya itu harus berhenti tuh Did you hear that? Ini kalau ada ambulans segini Langsung dikosongin kan Yang ada di depannya itu berhenti Jadi tuh ambulans harus kasih jalan Itu karena buat emergency kan Siapa tuh orang yang sudah Megap-megap ya kan Jantungan yang Umurnya tinggal 2 detik 3 detik lagi kan Jadi harus cepat-cepat guys Kalau enggak nanti Mereka meninggal Kalian lihat jalannya kan Lebar-lebar kali disini Nah kita kemotong jalan ini Lewat rumah kakak Iparaku disini Diara Glenora disini Karena tadi tuh jalan ditutup Karena lagi ada banyak konstruksi disini kan Disini udah hal yang umum guys Lihatlah perumahan ini kan Jalannya lebar-lebar Ini kalau pondok indah aja Juga gak selebar ini jalannya kali Melih tubis masuk ke perumah-perumahan ini guys Gak ada disini KWK Atau angkot ya kan Atau oplet gitu Udah gak ada disini Sama lah di Indonesia juga sudah mulai hilang Itu kan oplet Itu jadi kenang-kenangan itu Kayak Metro Mini Kopaja Itu nanti Bakal di museumkan Itu jadi Barang hantik itu semua Kalau disini Perumahan itu ada Sidewalk itu standar Jadi ini Rumah standar ya Jadi kalian Tidak lihat sini namanya Kok gak ada ini mas Kayak pintu jaganya gitu Kayak satpam gitu No 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 Even kalau perumahan yang orang-orang kayak disini ya Mereka tuh gak ada kayak gitu guys Masuknya masuk aja kan Ini 4 way stop Nah itu alasannya Kenapa disini gak ada Pak Auga guys Karena 4 way stop Jadi kita sama-sama stop Siapa yang duluan nyampe ke perempatan itu Dia berhak jalan duluan Ya Itu peratuannya Gitu Makanya disini kalau berada di daerah itu Tenang Jadi karena kita semua udah tau Peraturan-peraturan yang kayak begini Stop all way Berarti semua mobil yang berhenti di persimpangan ini Kita harus berhenti Lihat kiri ke kanan Siapa yang duluan mau go Silahkan gitu Gak usah pake Eh lu duluan lu duluan Gak usah Mereka udah tau Siapa yang sampe duluan ke perempatan itu Dia berhak jalan Gitu ya Ini aku lewat belakang aja nih ke Om Tipo nya nih Depan sana itu stasiun bus West Edmontol Sebelah kanan ini Westmont Mall Dimana dulu pertama kali Aku ketemu Bubu Dia kerjanya disini Dia general manager salah satu Tony Romance disini Tony Romance masih ada disini Lihat belakang aja lah Nah ini salah satu tempat dokter gigi aku Kalau aku pernah ada video bikin tentang dokter gigi Ini tempatnya disini aku Ya Nah sebelah sana itu bus Bus shelter Jadi stopan bus Disini kebetulan ada McDonald guys Jadi aku gak perlu muter-muter lagi kan Disini aja lah parkirnya Nah ini sebelah kanan ini Home Depot nya guys Ini kok cuacanya angin amin ini Ini si abang ini Manis sekali kau bang jalannya Bang naik sepeda Bukan sepeda yang naikin kau bang Cuman aku masas Bukannya naik sepeda jadi sepeda digotong-gotong dia Well Bukannya naik sepeda jadi sepeda naikin dia Nah itu guys Aduh berangin kali Itu namanya Home Depot Disinilah Kalau kemarin aku pernah Tuh sampai terbang sinang ini topinya Sangking kencangnya angin Waktu kemarin bikin video sama Mbak Nick Ya Ini tempat kita tamat kemarin Disinilah kalau kalian butuh-butuh bangunan Rumput aja juga dijual guys disitu guys Rumput Ya kan ini beton-beton ini nih Apa itu beton Disinilah Jangan kalian nyari disini Bang ada jual KFC Gak ada disini sayang KFC ada tempatnya tuh Di sebelah sana tuh McDonald Ini mobil truk ini kan Ini banyak lah Kayu-kayu dijual disitu kan Lumber-lumber Aku ambil ini dulu guys Kereta ini nih Kok ditar disini keretanya Hi Hi I'm looking for plastic wrap What are you thinking for basic area Or just the main thing No For moving Sorry I wanna wrap it There's some just here Aisle 25 Aisle 25 Which one This way This way It's the second set of rolls on the back And it'll be just to the right Right before the floor right here Alright And what else Thank you I was identified Dia bilang Siapang itu bilang Di sini bahan-bahan bangunan Di sini lah Home Depot Ini ada di North America Di Amerika juga ada toko ini banyak Aku gak tau di Eropa Eropa mungkin Beda ya namanya ya Sama lah Di Indonesia kata aku denger Kemarin sudah ada Namanya Depot Bangunan Tapi ini Besar kali ini tempatnya Mereka terima pengerjaan renovasi dapur guys Akhirnya lucu kali kan Entep kali lah Kulkas juga dijual di sini Dia bilang Aisle 25 Moving Boxes Oh dia ada jual moving boxes juga di sini Aku nyerip lagi Ah ini rak-rak kalau kalian punya Ini nih Closet nih Di sini ada jual juga dia Lengkap kali Pilih apa kok Bang Hah Nyari papan penggelasan Gak ada bang di sini Papan penggelasan Ada yang di Pasar Senen Oh ini ada selving Seperti ini Aku mencari Seperti ini Seperti ini Ini moving boxes juga Aku pernah sempat beli kayak begini Oh itu bubble wrap Ada bubble wrap Oh ini boxes-boxes Kalau kalian pindah Oh ini dia Ini dia aku cari nih guys Oh mahal juga ya Satu ini 21 21 dolar Ini namanya furniture wrap Ini harganya 21 dolar Aku butuh berapa ya Satu Large stretch wrap Mahal juga ini kan ya Gak perlu kita jual ginjal ya Ini cukup jual-jualin aja Jual-jual kemaluan Sambil jalan-jalan kita yang lihat isinya besar kali Aku nyari frog tapes Aku gak perlu bubble wrap Karena si Bubu sudah order dari Mover itu Apa? Bubble wraps Bubble wrap Aku nyari ininya Duck tape probably Ini nih keramik-keramik Kayu Ya kan lantai Ini lengkap guys Tapi ada toko-toko lain Yang khusus misalnya buat lantai Itu ada tokonya lagi guys Ini mesin cuci Karpet-karpet Karpet-karpet Karpetnya lucu ya Aku mau nyari karpet-karpet kayak gini juga Bagus Si Bubu kalau ngeliat gini bisa ini Dia kumat dia kan Langsung beli dia kan Jangan sampai si liat Bubu dibawa kesini Hai Aku mencari frog tapes Frog tapes Frog tapes? Ya, kalau kalian lihat di alp 4 Alp 4? Ya Di sebelah karpet-karpet? Ya Di sebelah karpet-karpet Baik, terima kasih banyak Ya, tidak masalah Wah, jalan-jalan terus Kita cari teman-teman frog tape Di sini juga kalau kalian cari cat-cat di sini Langsung bisa diaduk di sini catnya kan Aku nyari frog tapes Yang ini Keputuh Eleks paint primer aku mau beli gold juga nih ada beberapa furniture yang mau aku paint gold ini 15 dolar ini tuh ini yang bener nih pure gold aku tadi nggak baca ternyata yang tulisannya yang ini nih pure gold ini harusnya aku beli untung aku baca tadi warnanya kalau nggak ngambil itu ngambil silver ini frog tape nya aku mau beli yang lebar lah ya yang segini cukup lah ya buat ini soalnya aku pernah pindahan aku pakai tape lain ternyata itu tidak bagus jadi lecet gitu dia punya furniture aku belum butuh ini juga nih ini murah nih 6 biji cuma 1648 belilah satu buat persediaan di rumah soalnya kalau ngembalikan barang-barang Amazon aku butuh ini kurasa sudah kelar ini ya sekarang aku sudah bisa ke mana nih bayar lah ya bro tepuda dak tape what does that I already got this old stuff this is all my stuff aku lagi mau cari ini guys shower caddy jadikan yang kamer mandi utama kami itu dia tidak ada tempat naro-naruh sabunnya jadi dia flat memang di desain khusus flat jadi kita bisa tengah beli shower caddy nya di sini ada toko lampu-lampu disini mana itu shower caddy nya mana sih abang ini nggak ada ya out on 24 lihat nih Bapak ini dia tangannya buntung sebelah tapi dia baik itu lain akhir-akhir karena tidak ada diskriminasi dengan keterbatasan kita ya atau beli yang seperti ini kan si bubuk nggak mau dia maunya beli yang oh ini ada karpet-karpet nih nah ini ada karpet dijual ini ini harganya berapa ya blue foam bed what is the price this one 8 dollar nah ini bagus nih clear nih ini aku mau nih tapi aku nggak beli sekarang nantilah enak buat kamar mandi di sini gudangnya ada toilet macem-macem ya kan wash table ya sudah lah guys kita pulang aja si bubuk ntar udah nunggu-nunggu dirumah itu kelaperan deh nantikan sempat stroke lagi nanti di dalam kaki kelaperan deh ya seperti inilah guys jadi kalau di North America Amerika, Kanada, England, negara-negara seperti itu biasanya mereka nyari bahan bangunan tuh tokonya kurang lebih seperti ini jadi kalian bisa tanya ini bisa order online juga kalian bisa pick up di sini atau diantar ke rumah ya sekarang aku mau bayar sini ya mm hello hi 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 there how are you? found everything you need? yes that's all I need will this be on a Home Depot or for pot е bar now? I don't have a control problem ini untuk bergerak aku butuhnya karena aku membantu teman-teman dia bergerak dan dia menggunakan web itu idea yang bagus karena aku mau ke mobil gimana tadi aku parkir? jangan lupa kan? nah itu kalau saya ada medial di depan itu oh di sana ternyata aku parkir ya ampun jauh kali aku harus jalan ini angin kecang kali nih guys ini beginilah nanti kalau sudah vol sudah musim gugur ini akan angin kecang-kencang seperti ini kalau kalian dengar ini gila angin di luar guys kencang kali lah ya sekarang kita mau ke McDonald's mau order itu sandwich ya kan? jadi kalau kita siang itu biasa kita makan yang sandwich-sandwich saja nah itu kita order dari drive-thru saja guys ya tidak usah pusing kita turun-turun ke bawah ya kan? what should i order? i think a quarter pound bubu minta quarter pound dia tuh suka dia makan-makanan kayak anak kecil ini si bubu now hiring mereka sedang membutuhkan pekerja guys disini hi hi my name is mom can i see you today? can we get the two order sandwich quarter pound please with the barbecue sauce oh the new barbecue? yes please okay two orders yeah and one medium fries medium fry okay? yeah yeah and two iced tea large two iced tea? large okay sorry can we change the medium fries to large please? the iced tea is two yeah? two orders yeah i got that yeah anything else i can grab for you today? uh no is it the one? no it's two sandwich two iced tea because i said it's only one one yeah i just made one into a meal so it'll be cheaper for you oh that's good sounds good yeah thank you so much yeah bye last recipe thank you eh masih di si adanya tuh dibikin meal sebenernya aku gak suka meal ya guys karena filet nih guys di luar ini berangin sekali nih jendela aku buka nih serem kali nih hujan hujan begini eh kayak hujan berangin nah ini tanda-tanda mau vol tuh seperti gini guys nanti ini down down bisa rontok nanti kalau udah saatnya tuh nanti ya wuff di sini kita bayar dulu baru pick up is udah sama lah kayak di Indonesia halo hi iya 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 21 19 jadi ini meal kan iya 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 karena kakak kan dulu pernah kerja di fastfood jadi kadang kita tuh suka lupa gitu kan dan biasanya juga tamu-tamu customer itu mereka double check lagi did you get my order? jadi double check aja supaya kita jangan kesalahan ya kan jadi supaya lebih cepat servicenya karena dulu aku waktu kerja di fastfood itu ada drive times drive through time yah dulu waktu di dulu waktu di Burger King itu drive through time kami itu Minimal itu 3 menit 2 menit atau 2 menit Jadi dari place dia order Sampai dia pick up dia punya makanan Jadi jangan salah guys Jangan anggap remeh orang kerja di fast food Mereka tuh kerjanya harus cepat Makanya dulu kalau aku nyari staff ya Buat restoran aku dulu Aku tuh kalau mereka jebolan dari McDonald's Itu langsung ku hire Karena di McDonald's ini trainingnya bagus Thank you so much Say good one Oh Apa Aku lepasin dulu ya Jadi mereka itu trainingnya itu bagus sekali Dilatih cepetan Dan akurasi Jadi jangan anggap remeh kalian buat orang-orang Teman-teman saudara kita yang bekerja di fast food Hargai mereka Mereka tuh bekerja dengan cepat Makanya kalau aku dulu Nyari staff ya Untuk restoran aku dulu Waktu aku managing Itu kalau udah aku lihat dia graduate Atau penerpengalaman kerja dari McDonald's Atau fast food Itu langsung aku ambil Tinggal cek Effability-nya Ini aku mau kemana ini Aku muter-muter Ya inilah guys Kalau lagi nge-vlog Tapi kan otak sama Kaki gak konsen kan Nginjak gasnya Aku kesini aku Gak gampang loh guys Nge-vlog sambil jalan gini Ngobrol ya kan Kita harus ngeliat Kiri-kanan ya kan Terus kita harus Itu lidah sama otak Harus sinkron ya kan Biar Apa yang kita ucapkan Nyatu ya kan Jangan Kadang kita Sekalagi nge-vlog tuh suka Nah kalau kalian denger aku tuh Salah-salah ngomong Ya maklum lah ya kan Ini otak kan harus multitask Sebentar kita ini Pentium udah umur 46 ya kan Sudah bisa lagi di upgrade Dengan Pentium ini Ya kan Sudah Pentium 1.4 Bukan 1.7 Yang seperti sekarang ini kan Yang seperti Mbak Dikmatul Lagi cari-cari Waktu itu Computer 1.7 Kalau disini tuh nyetir ya Tenang-tenang guys Disini Gak heboh disini Bang kok kok gak perlihat Ada yang nyanyi-nyanyi dangdut Di pikir gak ada dia disini guys Kalau orang minta-minta Ada 1-2 Pernah gak aku liat Itu waktu pas musim Apa itu Ada di video aku itu Itu biasanya orang-orang yang Sudah Desperate banget Padahal kan orang gelandangan disini Karena itu dibelihara oleh pemerintah Mereka dikasih makan Cuman Mereka suka Bekeliaran lagi gitu kan Kalian jangan kaget nanti Kalau sebentar lagi 2 bulan lagi Ini jalanan putih semua ya guys Kalau kalian liat video-video aku Sebelumnya sebelum summer Yang winter-winter itu Inilah summer Jadi itulah Kalau hidup di 4 negara Ini summer Kita bener-bener summer Jalanan bersih Gak ada snow Kita bisa nikmati matahari Hujan Angin Badai Topan Kadang juga tornado Kalau ada ya kan Bonusnya itu Jadi kalau udah winter itu Itu Sudahlah Nanti ada Ada sendiri itu cerita vlognya itu Kalau untuk winter itu ya Dan apa lagi mbak Andi kan Nanti pertama kali dia kan Suffling snow Atau Membersihkan snow Dengan scope itu Makanya dia lagi Aku disuruh scope mas Kata Juragan oh ya Gak dikasih beli mesin dulu Biar mengerasakan bagaimana Suffling snow Jadi dia pengen Si juragan itu Supaya tau bagaimana Susahnya dulu dia hidup di Winnipeg gitu kan Karena di kanada itu Aku belum pernah Suffling snow guys Selama disini Karena aku kan tinggalnya Di apartemen mulu Di apartemen mulu Suffling snow Paling waktu pas kerja Di fast food aja ya Waktu dulu Aku kan kita harus Suffling snow juga Ini jalanan baru diperbaiki Sekarang ada lagi nih Tetebengnya nih Construktion Apa lagi ya Mordaknya Jadi jangan heran Kalau di kanada ini Banyak Apa nih Pengerjaan Construktion Construktion Karena mereka nih Emang itulah Duit-duit kita pajak Yang kita bayar itu Mereka Gunakan lagi Buat kesejahtera masyarakat Oh Kelanjutannya ini Mereka tuh lagi Perbaiki Sideway jembatan itu Guys Ini sebelah kanan Orang masih banyak Peks beda ya Disini kalau summer Orang kebanyakan Bersepeda mereka tuh Sebelah sana Lihat Bersepeda Orang jalan kaki Tapi kalau sudah winter Kita kembali Ke buntelan-buntelan itu Ya kan Ini di belakang Yang itu Plastik wrapnya Bondal gantul Bondal gantul Berisik kalian Nah guys Di depan itu Adalah kuburan Kiri kanan itu Kuburan guys Kalau kalian berminat Ayo dong bang Vlog di kuburan Kenapa Biar kalian Mau kenalan gitu Bukti lanak Bukti lanak Kan ada ini Apakah dipakai Kain-kain putih Atau dipakai Kain yang Loreng-loreng Mungkin Jangan-jangan Sini Poncongnya Sini Beda ini Beda Kualitas Kalau di Indonesia Bahannya Mungkin dipakai Dari tanah Kalau ini Mungkin bahannya Dari India Jangan-jangan Poncongnya Pakai ini MBB Apa itu MBB Motif binatang Buas Loreng-loreng MBB Itu inget banget Temen gue Dulu Cien Gue lagi nyari baju Ini MBB Apa itu MBB Itu Yang loreng-loreng Apa sih Motif binatang Buas Kayak macan-macan Gitu guys MBB Ada motor gede Itu Di depan itu Kan Kering lah Kau ya bang Ketemu Jarang-jarang Disini Ngeliat motor Yang palingnya Gitu lah Motor-motor gede Gak ada Disini kita Ngeliat motor-motor Yang kayak Di negara kita Dulu kan Si Inang Ini gak pake BH Pentilnya Keliatan Itu Eh Inang Kondisikan Itu Dadamu Itu Iya loh Guys Si Inang Yang tadi Nyebrang itu Gak pake BH Mungkin BH Terlalu tipis Kali ya Disini Kalo summer-summer Banget guys Biasanya Orang banyak Berjemur Disini ada Salah satu Daerah Mereka Ada tempat Berjemur Tapi Semi Telanjang Jadi bisa Topless Guys Tapi kok gak Boleh Ngeflok disitu Ini ijo Kita gak bisa Belok kiri ya Guys Harus tunggu Jalan clear Baru bisa Ya Seperti itulah Disini Madarannya Berang Kita harus Lihat dulu Kan Baru kita Bisa Belok Leper juga Jadi kita hari ini Habis nyuci mobil Belanja keperluan Buat pindahan Beli makan siang Buat si bubu Dan aku Sekarang saatnya Aku sudah mau Sampai di rumah Oke guys Sampai disini Vlog aku hari ini Semoga bermanfaat Jadi buat kalian Kalian yang misalnya Ada ide-ide Ayo dong vlog ini dong Si Jacin Trudeau Ya nantilah Kalau aku ketemu dia Di Ottawa ya Banyak yang minta Bang Ini dong cari Rumahnya Jacin Trudeau Ae gila Kali-kali Permintaannya Seru Mas aku disuruh Vlog rumah ininya Kediamannya Jacin Trudeau Si Jacin Trudeau Bilang apa Eh ngapain kau kesini Biasalah Followers Aku minta Say hi ke kau Jacin Trudeau lah Terus sama siapa Yang penyanyi terkenal Oh Jacin Bibir Jacin Bibir kan Itu di Amerika guys Bukan di Kanada lagi Ini tetangga aku Dia naik motor Mungkin dia mau Jemput ininya kali ya Pacarnya kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.